Tidak hanya PJ Bupati Tabalong, momen Hari Raya Idul Fitri juga dijadikan Ketua DPRD Tabalong untuk sebagai silatur rahmi bersama masyarakat. Beginilah suasana rubah dinas Ketua DPRD Tabalong Mustafa di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung, Kejamatan Tanjung, usai sholat Idul Fitri 1445 Hijriah, Rabu 10 April 2024. Nampak sejumlah masyarakat berdatangan untuk bersilatur rahmi usai mengikuti sholat id di Masjid Agung Asyaratal Mustakim Tanjung. Kedatangan tamu yang berisilatur rahmi ini pun disambut dengan baik dan penuh sukacita oleh Mustafa dan keluarga. Para tamu pun disuguhi berbagai hidangan khas lebaran. Menurut Mustafa, open house ini sudah menjadi kegiatan rutinnya sekeluarga dalam rangka mempererat tali silatur rahmi dengan masyarakat maupun mitra kerja. Ini berkat Allah juga, tadi pagi hujan ya. Sebenarnya kami biasanya di muka kantor DPRD Kabupaten Tabalong, sholat id di sana, namun kena hujan. Ya itulah, ini berkat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada hari ini kami sholat id di Masjid Siram Jakin dengan pejabat Bupati dan Cekda dan Dadi. Alhamdulillah, walaupun begitu hujan namun entusias masyarakat juga banyak di sholat id tadi. Mustafa berharap momen Hari Raya Idul Fitri ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk saling bermaap-maapan serta menjaga keharmonisan, kebersamaan, dan kerukunan sesama masyarakat. Dano Navarin, TV Tabalong melaporkan.